Partai Demokrat menyatakan tengah menyiapkan sejumlah saksi dan barang bukti dalam sidang gugatan di PT UN Jakarta Kamis Siang. Ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Heresaki Mahendra Putra. Ini dilakukan untuk mematakan gugatan oleh Muldoko CS ke PT UN Jakarta yang diperkirakan akan diputuskan bulan ini. Muldoko CS dan Joni Allen Marbun sebelumnya meminta Majelis Hakim PT UN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 lalu yang menolak pendaftaran hasil KLB Dili Serdang. Pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. Hari ini kami akan membawa saksi-saksi yang akan mematahkan gugatan Bapak Muldoko dan Joni Allen, dokter hewan. Untuk lebih jelasnya kami akan minta bersama kami sudah ada di sini dokter Lerus, dokter pasal hukum, dan ada salah satu saksi yaitu Tese Lika. Nanti mungkin bisa dijelaskan saksi itu dari siapa saja, namanya nanti kita tidak di. Namanya kita belum bisa sampaikan karena nanti setelah sidang, kemudian apa isi kesaksiannya kita akan sampaikan juga setelah sidang. Silahkan Pak. Terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini, pihak terdekat intervensi, Pak Ahaye, akan mengajukan saksi yang menerangkan fakta yang sebenarnya tentang peristiwa Kongres di tahun 2020. Ketua Pemilian, Pak Ahaye, kemudian dari pembukaan, kemudian pembacaan tanah tertutup, kemudian penyambungan laporan pertanggung jawaban Pak SBI, selaku Ketua Pemilian 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 Komtur, kemudian pembacaan aklamasi, termasuk pengetapan perubahan anggaran basar yang oleh saksi penyemukan sebetulnya dinyatakan itu tidak ada pasal itu ada jadi nantinya kami akan hadirkan saksi-saksi itu itu fungsi yang pertama kemudian yang kedua kami akan hadirkan saksi yang juga ikut Kongres Luar Biasa ingin mengembarkan bagaimana sih perlaksanaan Kongres Luar Biasa yang katanya lebih demokratis lebih demokratis dan tidak melanggar undang-undang dan nanti akan kita sangginkan fakta-fakta yang menurut saksi pengguna kemarin sudah disampaikan nanti akan kita aju dengan saksi-saksi yang kami memberikan yang pure murni akan mengatakan yang sebenarnya yang keterangannya nanti akan dilakukan di bawah sebuah jadi dari saksi ini insya Allah kita tambah optimis kalau kemarin optimis sekarang kita tambah optimis bahwa kegiatan itu tidak mempunyai kekuatan sebelumnya pada 31 Maret Menkumham Yasona Lawli mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan ADART dan kepengurusan hasil KLB Deliserdang dikarenakan pihak Muldokot tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB termasuk membuktikan kehadiran pemilik suarasa sesuai ADART Partai Demokrat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.